Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Pagi yang cerah, sejuk ceria Pasti bisa sukses Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini Anak-anak diajak beri sebuah apa? Membaca doa terlebih dahulu Jadi sebelum itu, tak hanya terlihat Bersama-sama membaca doa surat Al-Fatiha A'udhu fillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihmdina syiratul mustaqim Syiratul ladina an'amta alayhim Ghoiril ma'udhu bi'alaihim Walakdoli Walakdoli Rabbi u'firli wa liwalidayah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Tidak terasa Sudah tahu kan Sudah bisa belum? Iya Minggu kemarin sudah belajar itu Minggu ini Anak-anak harus sudah Lancar bacaannya Coba dicontohkan kuiz Membaca surat al-Nasr Bersama-sama Bersama-sama membaca surat al-Nasr A'udhu billahi minasyayqani rajim Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'a'a nasrumwahi wal-faqh Waru'aytannas Wa'yad'u'lulunabhidhi lillahi afwaja Fasabbir firhamdi rabbika wastaghfir Nambah satu surat lagi Surat Al-Qawtar A'udhu billahi minas sayuqani rajin Bismillahirrahmanirrahim Inna aqtayna al-Qawtar Faswalli liro'fi kawan muhar Inna syani'aqawwal abtar Swadha'allahu maulana'l-Aqtif Nah itu saja bacaannya Sekarang buis mau tanya Sekarang temanya apa? Iya temanya masih tetap binatang Dan itu binatang puas Nah seperti itu buis kemarin Binatang puas ada dua Ada yang puas berbahaya Ada yang puas tapi jina Nah untuk hari ini Anak-anak belajar binatang puas yang sangat berbahaya Apa itu buis? Harimau Puaya Beruang Ya betul Nah semua itu adalah binatang puas yang berbahaya Di sentra persiapan kali ini Anak-anak becah tulis Becah pakai buku Pakai binatang Buku pakai binatang ini Nanti anak-anak buka halaman sebelas Sudah ketemu bukunya? Ya disiapkan juga Kerayun Dan pensil Sudah? Oke Nah nanti dibuka halaman sebelas Setelah nanti ketemu Anak-anak akan ditemui dengan gambar seperti ini Nah kita nanti mengerjakan itu yang betul sekali Nah disini ada kata-kata Nah kalau ini sudah diterbali satu isam ini belum Nanti anak-anak terbalinya pakai pensil Nah kita berapa saja disini Ada harimau, ayam, buaya, dan tupak Ingat diterbali semuanya pakai pensil Nah kita coba tulis sekali Menuju yang Harimau H A A F G M A Nah Harimau Nah ayam, buaya, dan buayanya juga dikembali Setelah itu anak-anak bisa ambil kerayun Kerayunnya nanti ambil warna apa ini? Betul, warna red, warna merah Nah warnai tanda lingkaran pada binatang kuas Pakai warna merah Nah binatang kuas yang ada disini Gambar apa saja sayang? Betul, gambar harimau sama gambar kuayang Sampai bali dua-duanya Pakai warna red Setelah itu Ingat, pelan-pelan Itu terputar Pelan-pelan Diam, untuk itu terputar Nah, sudah bisa? Bisa Aku pasti bisa Nah, setelah itu anak-anak merapikan bukunya Nah, pesan buis Ingat Ingat ya Setelah selesai Anak-anak harus merapikan sendiri Alat-alat yang dipakai untuk belajar Dan jangan lupa Untuk mengawali kegiatan Dengan membaca pesmala Dan mengakhiri dengan membaca Hamdala Alhamdulillah Selesai sudah Semua tugas Dari buk-buru Kukerjakan Sepenuh hati Bintang empat Ku harap nanti Bintang empat Ku harap nanti Alhamdulillah Bi-Rabbir Alamin Segala puji Bati Allah Tuhan selalu Sekalian Alam Amin Alhamdulillah Alamin Nah, itu saja kegiatan kita hari ini Nah, sebelum selesai kegiatan ini Anak-anak bisa Untuk membaca Satu adat-adat kita dulu Ayat dilipat Bersama-sama Membaca Tua surat Al-Asr A'udhu Billahi Minash Sayyukhan Wajib Bismillahir Rahmanir Rahim Wal-Asr Tanya diangkat Bersama-sama Membaca doa Untuk kedua orang tua Bismillahir Rahmanir Rahim Rambdi Ufirli Wali Walidaya Waraham Luma Amar Rabbaya Nisul Ya Allah Aku Nila Dosaku Dan Dosa Kedua Orang Tuaku Dan Sayangilah Keduanya Seperti Mereka Menyayangiku Di Waktu Aku Kecil Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bersaja pertemuan hari ini Buiz Kejapan Selamat Bekerja Selamat Bekerja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh